Jenderal lapangan tengah Kroasia Luka Modric mengomentari kinerja wasit asal Italia Daniel Orsato yang memimpin pertandingan Argentina vs Kroasia pada babak semifinal Piala Dunia 2022 pada Rabu 14 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Selesai duel yang berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Argentina itu, Modric menyebut performa kepemimpinan Orsato sebagai sebuah bencana. Dalam laga tersebut, wasit berusia 47 tahun itu menghadiahkan penalti kepada Albi Celeste di babak pertama, seusai benturan antara Dominic Livakovic dengan Julian Alvarez. Kesempatan itu pun tidak disiasiakan oleh Messi yang mengubahnya menjadi keunggulan untuk Argentina. Secara jujur, Modric mengatakan jika Argentina adalah pemenang pertandingan yang adil, mereka lebih baik, mereka pantas menang, tetapi hal-hal itu harus disebutkan. Biasanya Modric tidak melakukannya, tetapi saat ini harus dilakukan. Menurutnya, keputusan Orsato memberikan hadiah penalti kepada Argentina di laga tersebut tidak tepat. Sebab situasi yang melibatkan kedua pemain tersebut bukanlah pelanggaran. Modric menambahkan, kali ini timnya harus segera pulih dari kekalahan yang didapat dan menyiapkan diri untuk pertandingan perebutan juara 3 Piala Dunia 2022. Terlepas dari kritiknya terhadap Kinerja Wasid yang memimpin laga Kroasia versus Argentina, Modric tetap berharap Messi dapat mengangkat trofi Piala Dunia pada kesempatan yang mungkin terakhir kali baginya. Pertandingan untuk gelar juara ketiga Piala Dunia 2022 akan digelar di Stadion International Khalifa pada Sabtu 17 Desember pukul 22 malam waktu Indonesia Barat.